Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan untuk mengetahui perkembangan tergini terkait dengan sidang Rizik Syihab, kita akan bergabung bersama Lineke Utsiki di pengadilan negeri Jakarta Timur. Selamat sore Lineke, apakah sudah ada hasil dari sidang Rizik Syihab? Davi, Deta dan juga Pemirsa, sidang kasus kerumun adegan terdakwa Muhammad Rizik Syihab tadi sudah selesai sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan tadi hasil keputusan dari Ketua Majulis Hakim yang dipimpin langsung oleh Nyoman Suparman ini menerima poin-poin keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Rizik Syihab. Dan ini artinya pada tanggal 30 Maret mendatang, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atau replik. Tadi ada pun sejumlah poin-poin keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Rizik Syihab adalah mereka meminta agar dakwaan pertama dan juga dakwaan kelima berkaitan dengan jumto ataupun penggabungan antara Undang-Undang Khusus dan juga Undang-Undang Umum ini bisa dibatalkan demi hukum. Di antaranya adalah berkaitan dengan pencantuman Undang-Undang Orbas yang sebenarnya kalau kita lihat ini tidak tertera dalam berita acara perkara tetapi disampaikan dalam dakwaan kelima. Tentu dengan adanya penggabungan antara Undang-Undang Umum dan juga Undang-Undang Khusus ini dinilai keberatan, dinilai ini tidak tepat pengenaan antara Pasal Undang-Undang Orbas dengan Pasal 93 dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 berkaitan dengan karantina kesehatan. Selain itu pihak dari tim kuasa hukum juga meminta agar Pasal 160 yang berkaitan dengan 160 KUHP berkaitan dengan penghasutan ini juga bisa dibatalkan. Karena tadi ditekankan bahwa terdakwa dari Rizik Sihab ini tidak mengundang simpatisan untuk hadir tetapi mereka yang datang sendiri menyambut kedatangan Rizik Sihab. Sementara itu meskipun dari persidangan dengan terdakwa Rizik Sihab ini sudah selesai tetapi posisi dari Rizik Sihab masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dari total 3 perkara utamanya dari kasus kerumun dan petamburan ini tidak hanya Rizik Sihab saja yang disidangkan tetapi untuk panitia acara pernikahan dari Putri Rizik Sihab diantaranya adalah terdakwa atas nama Hairis Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alatas kemudian Idrus dan juga Maman Suryadi ini baru dimulai sejak pukul setengah 4 sore tadi dan hingga dengan saat ini kami masih memantau terus bagaimana jalannya persidangan dari kelima terdakwa. Dan perlu kami sampaikan bahwa memang saat ini posisinya juga kondisi sudah terbilang kondusif tetapi yang pengamanan total hampir ada 2.000 personil gabungan dari polisi dan juga TNI yang masih terus berjaga mengingat tadi sempat terjadi kerejuhan antara simpatisan dan juga pihak kepolisian yang sempat terjadi aksi dorong-dorongan. Kembali ke Davide juga, Deta. Terima kasih Lina Koutsiki melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.